Dari asam lemah, itu sifatnya dalam air. Kalau bisa menulis silahkan, kalau tidak mungkin silahkan dijelaskan saja. Dari asam lemah, itu sifatnya dalam air. Nur Ihsan Nurdin ada? Hadir, Pak. Oke, kalau asam, kalau misalnya garam dari asam lemah atau garam dari basa lemah, itu sifatnya di air bagaimana? Masih ingat, Pak. Hari Senin, kalian ujian apa ya? Senin depan? Matematika, Pak. Pikirannya sudah matematika semua. Memang tidak enak kalau ujian atau blok seperti itu. Dan tidak ada jeda ya. Tidak ada jeda. Gimana, Nur? Masih ingat, Nur? Jadi, laju kuliah itu benar-benar ditentukan ya oleh saya dan oleh Anda juga. Ya mungkin utamanya saya. Karena kalau misalnya saya mau sampaikan satu chapter, satu hari juga ya bisa saja. Tapi kalau akhirnya mahasiswanya tidak pahamkan. Agak percuma juga. Itu ya. Oke, sekali lagi, saya minta ini adalah kerja bersama sebetulnya. Jadi, Anda harus belajar. Saya membantu saja dengan menyampaikan materi seperti itu. Nur, pas? Pas dulu, Nur? Kalau tidak paham, bilang saja pas atau lewat. Masih belum paham. Oke, masih belum paham. Saya tanya lagi. Abisha ada? Aduh, Pak. Oke, menurut Abisha bagaimana? Sifat dari garam, dari asam, atau basa lemah? Kalau tidak salah, sifatnya itu tergantung nilai kanya ya, Pak? Tergantung nilai k dari asam lemah itu bagaimana? Kalau knya asam lemah lebih tinggi, berarti nanti garamnya sifat asam ya, Pak? Kalau asam lemah, knya itu tinggi, garamnya asam. Begitu ya? Oke, kita tanggung dulu. Oke, saya tanya nih, Berlin? Ini saya nggak tahu pada pakai gambar yang sama sepertinya. Berlin, ada Berlin? Oke, Berlin. Bagaimana menurut Berlin? Setuju dengan tadi, Abisha? Setuju atau tidak aja nggak, Pak? Karena saya belum terlalu masuk, Pak. Jadi, pas dulu, Pak. Kalau diri saya. Pas. Oke. Hans. Hans ada? Hadir, Pak. Menurut Hans, bagaimana sifat garam dari asam atau basa lemah? Mohon, Pak. Saya kurang tahu lo mengerti, Pak. Oke. Masih ada waktu ya. Sampai dengan tanggal 11, jadi tenang saja. Ya, saya bilang ya, karena anak-anak ITB itu biasanya suka jadi sangkori yang. Sangkori yang, sebetulnya sangkori yang itu sukses. Atau nggak, sebetulnya dia sukses ya. Hampir sukses. Dan kalau ujian, ya tenang saja. Jadi, maksudnya dalam kehidupan itu tidak ada yang eksak. Jadi, apakah nilai 70 itu cukup? Ya, bisa jadi cukup. Apakah misalnya nilai 80 itu cukup? Bisa jadi cukup kurang. Kalau misalnya kita set goal-nya memang berbeda. Nah, jadi semuanya ada yang menentukan. Anda mau sesukses apa, ada yang menentukan. Jadi, ya itu pesan saya, Pak. Kita harus positif, Pak. Jadi, jangan. Karena misalnya nilai kuis kemarin, bagaimana misalnya nilainya 90, padahal saya teryakin harusnya 100 jadi kecewa, nggak mau makan, nggak mau ketemu orang. Nggak perlu juga ya kayak gitu. Karena pada akhirnya, terkadang orang, ini bisa ditanya ke kakak-kakak kelas kalian, biasanya orang yang kadang IPK-nya itu tinggi. Tingginya banget gitu. Sampai pada kakak IPK-nya 4. Ketika mereka lulus, itu bingung. Mereka mau ngapain. Tapi dibandingkan dengan orang yang kadang kita istilahnya itu, ada beberapa kuliah yang katakanlah mengulang. Kemudian di kuliah juga biasa-biasa saja. Ketika mereka lulus, biasanya udah tahu. Dan hebatnya lagi, ketika mereka misalnya menjadi asisten, oh itu ganasnya bukan main ke adik-adik kelas. Ini termasuk mungkin yang Nur ini. Tapi ya baik-baik aja ya ke adik kelasnya. Kalau ngasisten, biasanya suka kayak gitu. Semangat. Karena memang PD-nya itu tinggi. Seperti itu harus, kita harus bisa bersikap. Biasa saja tenang gitu. Dalam bekerja ketika tenang. Yang penting bersrategi. Jadi kalau saya sampaikan ya, nilai A dari kidas itu kalau nggak salah, sekitar 75 mungkin ya. Jadi kalau kalian misalnya bisa dapat ujian 1, 90, kalian bagi rata-rata mungkin UTS 2 nilai 60 aja udah cukup kali ya. Saya benar nggak mutu? Benar ya. 60 ke 90, 75. Jadi santai aja. Yang penting bisa berstrategi, tahu apa yang akan dihadapi ke depan. Oke. Nah tadi ini saya sedikit mengulang. Saya nggak tahu jika-jika. Kemarin saya lupa sampaikan. Nah di sini yang ada di depan saya adalah apa namanya contoh dari basa ya, untuk basa. Nah ini untuk asam akan menyesuaikan. Kemarin kita harusnya si asamnya sudah. Nah ini saya buat contoh yang lebih rilis saja. Di sini saya punya NH4. Saya tambahkan dengan HCL. NH4 seperti yang kita tahu ini adalah basa yang lemah ya. Basa yang lemah, K-nya itu kecil. Nah tadi jangan kebaliknya. Kalau disampaikan dia basa yang lemah, maka K-nya kecil. Artinya apa? Konsentrasi sebelah kanan itu lebih kecil daripada sebelah kiri. Saya bisa sampaikan juga bahwa ini jauh lebih kecil. Kenapa? Karena nilainya itu memang 10 pangkatnya saja, pangkat minus 5. Contohnya untuk NH4. Jadi kalau ini saya tambahkan dengan HCL, maka apa yang akan saya peroleh. Perhatikan juga di sini saya menggunakan tanda panah satu garis. Ini bukan kesempatan. Nah di sini saya akan memperoleh NH4. Nah ya, NH4, CL, NH4, CL. Nah seperti ini saja cukup menggambarkan. Kalau misalnya bahasa amin. Nah sekarang NH4, CL ini kemarin seperti yang saya agak lewat. Kalau yang besar. Pak, permisi Pak. Ya. Tempat saya ada yang kelebar dari zoom, terus belum di ACC lagi Pak. Tidak ada lagi. Oh ada ya. Terima kasih Pak. Oke, nah ini kembali lagi ya ke sini. Nah sekarang NH4, CL. Apa yang terjadi dengan NH4, CL ketika dia berada di air? Nah tadinya saya mau selesaikan semua, tapi saya mau, itu tadi saya bilang ya. Terkadang kalau saya pikir-pikir ngapain juga saya, apa namanya, gurung gusuh istilah. Guasa Sunda. Tapi kalau misalnya kalian masih belum paham. Nah tapi itu tadi peran kalian. Kalau misalnya memang belum paham, ditanyakan. Tidak pahamnya bagaimana. Tapi kalau misalnya anda tidak paham karena memang tidak menengarkan atau ketiduran ketika kuliah, ya olay ceritanya. Nah, di sini sama saja dengan ini ya. Jadi kalau di sini kan B-nya, bahasanya di sini harusnya sebeginis. Ditulis. Jadi di sini nggak B lagi. Nah, sekarang di sini NH4Cl. NH4Cl ditambahkan H2O. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah maka dia akan menjadi apa? NH4Cl mengagak-agak rumit. Jadi di sini dia akan menjadi, kalian perhatikan ya. Ini kan kalau dipisah kan NH4+, ditambah Cl-. NH4+, ditambah H2O, itu akan menjadi NH3O. NH3 ditambah H3O. Oh, ini. Ini benar. Ini benar. Ini basah maksudnya. Saya kira ini sedang. Saya salah-salah. tapi nggak apa-apa. Saya mau biar kalian melihat angka di sini. Jadi di sini menjadi NH3 ditambah H3O+, ditambah Cl-. Di sini, kalau kita misalnya tulis di sini, ini harus saya jabarkan lagi biar lebih tidak racun. Nah, ini dalam air. Saya tulis di sini saja. Dalam air, NH4Cl akan menjadi NH4+, ditambah Cl-. Nah, ini kenapa saya harus tulis seperti ini supaya tidak membinumkan di ini ya, di persamaan asam basanya. di persamaan kestimbangannya. Nah, sekarang kestimbangan ini adalah H sama dengan konsentrasi NH3. Nah, ini tentu saja sebenarnya akuos. Sebenarnya di sini adalah akuos, kecuali 2O itu kasih liquid. Dikali 3O+, karena terbetul H3O+, berarti kalau garam dari basa lemah, dia akan bersifat asam. Itu dulu satu. Sekarang di sini, kalau misalnya konsep yang asam basa kemarin, kalian juga bisa pakai di sini. mana yang merupakan spesies asam konjugat atau spesies basa konjugat yang mana. Jadi, untuk mempermudah, misalnya ini saya coret saja langsung ya, karena dia ada di kiri dan di kanan. Nah, ini sama dengan konsentrasi apa di sini? Konsentrasi NH4+. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau misalnya kita kalikan ini dengan OH minus per OH minus. Ini, perhatikan kalau ini saya buat seperti ini. NH3 H2O kali OH minus Nah, ini sama saja ya. Ini sama saja dikali satu nih. Dikali satu. Nah, sekarang ini adalah K apa? Apa ini? KW ya. Nah, yang di bawah ini adalah apa? KB OH minus plus NH4 dan per NH3 ini adalah KB. Jadi, silahkan coba lagi. NH3 ditambah H2O menjadi NH4 plus ditambah OH minus. Perhatikan kalau ini adalah ini adalah KB. Maka, ini K sama dengan KW dibagi KB. Nah, ini itu apa? Ini disebut juga sebagai KA. Jadi, KA sama dengan KW dikali dengan KB. konsekuensinya apa dari sini kita tahu nilai kestimbangan ini. Jadi, kita bisa hitung balik lagi ke sini. Kita bisa hitung pertama-tama tentu saja kalian harus menggunakan sistem mula-mula reaksi akhirnya. Mula-mula reaksi akhir. Kita lihat di sini. Ini saya singkatkan nanti. MH 4 plus 2 O ya. Tidak cukup. MH 4 plus ditambah H2 O ya. Tidak cukup. Saya cari itu. Ya. H4 S. NH 4 plus ditambah H2 O ya. Kenapa Firza? Tidak sengaja. Nah, ini akan menjadi NH 3 ditambah H3 O please. Di sini ini kita tidak terlalu perhatikan karena dia itu tidak terlalu berpengaruh pada kestimbangannya. contohnya kita katakanlah mengetahui jumlah atau katakanlah konsentrasi dari MH4 please. Garam. Katakanlah konsentrasinya A di mula-mula. Di mula-mula berarti ini di awal kalau memang dia mulai. kemudian ketika reaksi ini akan menjadi minus X di sini X di sini X kemudian berlanjut dari situ ketika di akhir karena ini nilainya kata-kata sangat kecil gitu kalian yakin ini kecil dari mana karena KW itu adalah 10 pangkat min 14 pada 25 derajat yang kemarin. Nah sekarang KA-nya berapa di sini eh sorry KB-nya berapa biar gampang 10 pangkat minus 5 maka di sini KA kita adalah 10 pangkat minus 9 ini sangat kecil kan dikarenakan dia sangat kecil A A minus X itu akan sama dengan A ini X ini X kan jadi maka di sini kita tahu bahwa X sama dengan konsentrasi A3O plus nah nanti kalau misalnya kadang suka ditanyainya konsentrasi NH3 maka ini akan sama dengan sama dengan konsentrasi NH3 sama dengan apa di sini maka dia akan sama dengan kita lihat di sini kebali di sini bahwa ini akan sama dengan KA ini nilainya sama maka ini akan sama dengan sebentar bisa saya salah yang ini ini pakainya yang ini jadi ini sama dengan X ini X nah ini akan sama dengan akar ya karena kan ini X kuadrat X kuadrat sama dengan akar KA dikali dengan konsentrasi yang ini konsentrasi A atau konsentrasi LN A A begini caranya untuk menentukan X atau konsentrasi H3O plus jadi dalam perhitungan mungkin nanti akan lebih oke sekarang sudah lebih jelas tadi Nur dan kawan-kawan yang ditanggil Nur masih ada Nur mau bertanya Pak saya masih bingung Pak untuk X sama dengan konsentrasi H3O plus itu kenapa tiba-tiba jadi akar KA oke kalau saya inikan lagi ya saya lakukan lebih perlahan saya kesini aja ya nah kesimbangan ini ini definisinya disini ya definisinya bahwa ini adalah KA ini disebut juga dengan KA atau kalau mau disebut KA saja boleh tapi nilai K nya itu adalah 9KW dikali KB nah sekarang KA atau KA itu sama dengan lihat disini adalah X dikali X dibagi A nah kalau misalnya nanti kita tidak bisa menggunakan pengandaian maka ini adalah X minus A SLA minus X tapi disini kita tahu bahwa konsentrasi dia itu sangat kecil maka kemungkinan besar kita akan bisa pakai akan 304 nah A ini adalah konsentrasi NH4 plus nah sekarang disini kita tahu bahwa saya tulis ulang bahwa X kuadrat sama dengan KA dikali A nah A ini adalah konsentrasi NH4 plus konsentrasi NH4 plus di awal saya ulang ini sebenarnya begitu ya tadi ikhlas ya iya pak sudah jelas sudah jelas pak nah ini sama untuk sama saja untuk misalnya garam dari asam lemah nah bedanya ya kalau garam dari asam lemah maka ini jadinya KB kalau misalnya kita mau tulis dia lebih lengkap lagi atau ini lagi maka ini sama dengan bisa juga kita tulis seperti ini ini adalah KW dibagi KB KB konsentrasi NH4 S4 plus nah ini sama kalau misalnya Anda mau generalisir maka ini PH kalau misalnya kita dari asam lemah maka KW per KA tapi ini jadinya konsentrasi OH oke Nur tadi Nur ada Nur adir Pak paham sudah lebih paham sudah lebih paham mungkin nanti 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 belajar lagi aja setidaknya kalau udah naik dari yang tadi bisa sekarang ini ya bisa ada bisa kelihatan ya bahwa kalau misalnya kita mulainya dari garam dari basah lemah keluarnya itu asam ya oke ya jadi gitu ya terbalik ya jadi kalau mulainya dari asam maka keluarnya basah ini silahkan kalau mau dicatat atau di screen capture karena saya tidak membagikan catatan kalau misalnya saya kecepatan dia kasut nah ini perhitungan PH bahasa kuat kita pelajari aja ini gak penting nah sebetulnya saya agak khawatir ya nanti misalnya muncul karena tahun lalu itu kita ke kesetimbangan kelarutan sebelum kesini nah kalian juga sudah melihat sebetulnya di teori asam basah dimana kalau kita memiliki misalnya Mg OH 2 kali ya nah Mg OH 2 kali ini adalah basah lemah sebetulnya karena dia adalah basah dari apa namanya senyawa yang sukar larut ya bahwa ini adalah S ya jadi ini memang sistemnya seperti ini nah ini misalnya seperti ini maka kalau kita lihat disini dia akan menjadi katakan Mg 2 plus ditambah 2 OH nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita punya katakan Mg saja Mg dengan garam Mg dengan katakan CL saya langsung sedih disini ini contoh-contoh yang saya sampaikan saya contohkan disini jadi Mg CL di air dia akan menjadi Mg 2 plus ditambah CL minus nah sekarang apa yang terjadi dengan Mg 2 plus kita tahu bahwa terjadi kestimbangan ya antara Mg menjadi MpOH gitu kan makanya disini kalau kita saya tambahkan H2O atau tambahan lainnya dulu bahwa disini kita juga tahu bahwa H2O menjadi kestimbangan dengan OH minus ditambah ini saya pakai sistem yang aplik saja ya kalian lihat disini bahwa dalam H2O itu kan ada minus jadi kalau misalnya kalian tambahkan ini seperti ini atau kalau saya tuliskan satu-satu ya masuk saya tuliskan disini saja seperti ini saya disini punya sedikit kita ditambah OH minus ini harus 2 ini akan menjadi bagi yang saya tuliskan LGOH 2 kali ini kestimbangan maka kalau kita gabungkan dua persamaan ini kalian akan lihat bahwa disini 2 OH coret-coret akhir-akhir akhir-akhir buat hanya ke biru maka saya disini bisa menulis bahwa Mg 2 plus ditambah 2 H2O ini akan menjadi Mg 2 kali ditambah 2 H2O maka kelihatannya bahwa kalau misalnya kalian punya ini soalnya soal konsep ini agak loncat jadi disini kalian bisa lihat kalau ini sebetulnya akan menyesiakan asal juga sama saja FE juga kalau misalnya FE apalagi karena dialogam transisi kalian sudah bisa lihat di teori dia bisa terhidrasi hidrasinya ditambahkan air keluar akan keluar H plus FE nya jadi ada FE OH tambah H2O ingat lagi itu silahkan nah konsep ini sebetulnya bisa juga tadi kita pakai untuk menjelaskan yang saya gunakan untuk NH4 plus tapi gak apa-apa kita lihat yang disini saja oke selanjutnya NH4BR berarti sifatnya dalam larutan itu apa sama aja ini yang tadi NH4CL NH4BR jadi ini akan menghasilkan asam kalau ini menghasilkan apa tadi asam juga ya juga asam KNO2 menghasilkan apa NO2 asam kuat asam lemah oke saya tanya Ila Ila tadi datangnya bahasa menghasilkan bahasa karena HNO NO3 atau HNO3 adalah asam lemah ingat bahwa NO2 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 adalah HNO2 adalah asam lemah NO3 asam kuat NO2 asam lemah jadi selalu seperti itu jadi kalau dia garam dari asam lemah asin lemah nah ini bisa kita lihat misalnya kalau kita punya larutan Na CHO 2 1 molar 0,1 molar nah katanya bagaimana pH larutannya nah kita tulis satu-satu bahwa Na CHO2 sodium format akan terlalu menjadi Na plus dan CHO CHO2 minus nah kemudian CHO2 minus ini akan menghasilkan OH nah tadi prinsipnya pada keadaan setimbang kita pakai MR mula reaksi akhir atau ARS silahkan apa saja disini disini kalian tahu bahwa awalnya 0 kemudian ketika reaksi itu minus X disini minus X plus X plus X sehingga tidak setimbang 0,1 minus X nanti catatannya disini kalau misalnya disini itu adalah karena CHO katakanlah KA nya itu 10 pangkat minus 4 nah ini akan KA 10 pangkat minus 4 nah maka kalau misalnya konsentrasi awalnya 0,1 atau mungkin 0,3 maka kita tidak bisa gunakan karena kita tahu bahwa konsentrasi C itu harus lebih besar dari 400 kali KA kalau misalnya dia itu sorry kalau disini bukan 400 ini KA nya minus 11 tapi saya mengandaikan kalau dia itu 10 pangkat min 4 ini tidak ini sebenarnya kalau KA kalau disini KB KB nya sangat kecil jadi tidak ada masalah tapi kita pakai beginilah jadi kalau saya andaikan konsentrasi disini adalah 10 pangkat minus 11 10 10 10 10 10 ini tidak berlaku ketika bawahnya tidak berlaku maka kita tidak bisa menggunakan penganda tetapi tetapi katakanlah disini 10 pangkat minus 1 saja maka 10 pangkat minus 1 jelas jauh lebih besar dibandingkan 400 kali HB maka kita bisa pakai ini karena kita bisa menggunakan ini maka pakai rumus yang tadi betulnya sudah langsung gampang juga bahwa disini karena ini berarti X atau OH ini disini sudah sama dengan adalah maka X sama dengan akan disini KW per KA dikali dengan konsentrasi dari CH 2 minus seperti ini sudah dapat tapi ini adalah konsentrasi OH sekarang kita balikkan lagi menjadi konsentrasi H plus konsentrasi H plus bagaimana kita tahu bahwa KW sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH 10 pangkat minus 14 25 derajat maka disini konsentrasi H plus nya bisa diketahui dan tinggal diubah saja menjadi PH nah disini PH lebih besar dari 7 maka dia ini sifatnya adalah BASA ada yang mau bertanya ini hari ini saya akan coba perlahan ya jadi mungkin tutorial apa yang ada di soal saja nah nanti untuk ACID base ini saya mau tidak konsisten dahulu saya akan bagikan kalian slide ini tapi saya akan bagikan di chat saja di akhir penjelasan disini penjelasannya lebih banyak tapi kalau kalian baca bukunya juga sama saja lebih detil lebih banyak tapi kenapa saya tidak pakai slide ini karena waktu kita sangat sedikit dan Jumat kita tutorial mungkin sampai 30 30 sampai 3 oke nah yang ini silahkan dicari kalau misalnya kita punya garam dari asam lemah dan rasa lemah apa yang terjadi jawabannya adalah kalian harus bandingkan bandingkan kalau dari sini akan keluar apa KB dari sini akan keluar KA yang ini nilainya ini adalah KB OCL ini KA N2 A5 nah disini adalah KW per K A ini nilai mana yang lebih besar nilai yang lebih besar KB atau KA itu yang akan jadi dominant kalau misalnya lebih kuat basahnya lebih kuat basahnya berarti asam lebih lemah maka dia itu akan bersifat basah tapi kalau misalnya dia lebih kuat KA maka dia bersifat basah ini silahkan dicari latihannya ada di yang akan saya bagikan khusus untuk KA ini istimbang masalah nah oke kalau misalnya tidak ada yang bertanya kita masuk ke konsep yang disarak ini yang melanjutkan nah sekarang kita ada yang dinamakan larutan penyangga atau buffer solution bukan buffer solution bukan buffer jadi beda kalau larutan buffer sama orang buffer kalau larutan buffer ketika diganggu sedikit dia tidak peduli tapi kalau misalnya dia diganggu banyak baru dia terpengaruh itu larutan buffer kalau larutannya buffer ya ditambah sedikit berubah juga nah ini larutan buffer adalah larutan yang bisa mempertahankan PH-nya oleh gangguan sedikit asam dan basah lemah sedikitnya bagaimana nanti kita akan lihat dari definisi ya dari definisi nah sekarang larutan buffer ini dia tadi yang saya bilang bisa mempertahankan PH ketika ada penemahan basah atau asam nah bagaimana membuat larutan buffer ini pertama kita bisa membuat katakanlah saya disini punya asam lemah asam lemah katakanlah CH3COOH ini asam asetat yang paling banyak kalian makan di basok cuka itu komponen utamanya adalah asam asetat kalau asam asetat ini kalian tambahkan NH NA CH3COO atau CH3COO NA maka ini adalah by definition ini adalah larutan buffer bukan larutan buffer larutan buffer atau larutan penyangga ini sudah merupakan larutan penyangga nah tetapi larutan penyangga ini bisa juga kalian buat dari contoh mungkin CH3COO2H yang beris kerjaan satu nah ini saya tambahkan dengan mengatakanlah NAOH buatnya dengan basa kuat biasanya jadi buat dengan basa kuat sebuah yang nanti tidak banyak sistem lemah nah disini kalau kita buat tentu saja disini kita harus buat dia tersisa jadi kalau disini katakanlah 2 molar disini tambahkan 1 molar maka di akhir kita akan mendapatkan disini ini reaksinya dulu ini akan menjadi CH3CO2NA ini sama saja ya sama saja NA ditambah H2 ini adalah definisi reaksi Sambasa semua reaksi akan jadi kalian harus lihat dulu reaksinya segala sistem balik dulu ke reaksi dasarnya nah disini maka setelah bereaksi ini bereaksinya karena ini stop geometrinya satu maka disini akan 2 minus 1 minus 1 disini akan menghasilkan 1 1 1 1 oke sampai sini masih bisa mengikuti kan ya maka ketika di akhir kita akan punya 1 molar katakanlah ya ini anggap saja molarnya sudah disesuaikan ini 1 molar 0 ini 1 molar kembali ini adalah larutan buffer nah sekarang saya pindah ke notes kemudian kemudian berkat kemudian berkat kemudian kemudian tengok kemudian berkat bergad Hai ini untuk yang jauh Hai nanti sini saya akan coba jelaskan dulu sekarang kita punya saya tulis dulu ya kakak bingung sekarang CH3CO2H ditambah H2O akan menjadi satu-satu ini H3O plus ditambah CH3CH3CH3CO2H nah ini adalah KA sama dengan H3O plus CH3CO2 plus dibagi konsentrasi CH3CO2H sekarang dalam sistem buffer apa yang saya miliki dalam buffer saya punya ini dan ini lihat ya jadi disini nah ketika dimula-mula di mula-mulanya saya punya hingga pakai sesama juga mula-mula saya punya konsentrasi CH3CO2H sama konsentrasi ini maka saya katakanlah saya punya ini satu satu ini masih nol ya nah karena ini liquid kita tidak berdurikan nah ketika bereaksi maka disini akan menjadi minus X minus X kemudian disini ini akan menjadi X di sini adalah plus X ini nilai X bisa saja nanti jadi negatif kita bisa lihat kita bisa pakai kita bisa pakai penyederhan nah disini saya tahu bahwa nilai KA nya ini mendekati 10 pangkat minus 5 ini sekitar 10 pangkat minus 5 maka saya atur ulang disini kita lihat kita lihat bahwa sekarang konsentrasi H3O plus ini sama saja disini konsentrasi H3O plus ini sama dengan kalau kita pakai ini ya sama dengan X sama dengan kita pakai disini kita lihat lihat lagi disini lihat lagi disini bahwa K nya itu sangat kecil maka ini sama dengan 1 ini sama dengan 1 maka disini X sama dengan saya tulis dulu tersamaannya disini sama dengan KA dikali ini bawah dulu konsentrasi CH 3 CO2 H I dengan konsentrasi CH3 CO minus nah ini untuk asam nanti basah juga akan menyesuaikan ya jadi kalau misalnya disini apa namanya ini konsentrasi maka konsentrasi H3O plus itu sama dengan KA dikali CH3 CO atau konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi garamnya nah ini tuh garam jadi konsentrasi CH3 CO2 minus ini sama dengan konsentrasi katakanlah tadi CH3 CO1 CH3 CO2 N ini disini nah sekarang kalau saya mau pakai sistem PH maka PH ini saya belum masukkan dulu ya satu dengan satu maka PH sama dengan disini apa PKA PKA PH itu kan minus log ya minus log maka disini adalah minus ini kan kalau ini kan dikali minus log dikali minus log ya jadi ini dikali minus log kali minus log berarti disini adalah minus log konsentrasi CH3 CO2H dibagi dikali dikali CH3 CO2 minus ini seperti ini nah kalau saya ubah sedikit maka PH sama dengan PKA tambah log di balik sekarang konsentrasi CH3 CO2 minus dibagi konsentrasi CH3 CO2H nah ini apa? ini adalah persamaan klesius kleberon yang kalau misalnya di generalisir PH itu sama dengan PKA ditambah log, ini lihat ya kalau misalnya sistemnya itu adalah HA menjadi A- nah disini adalah log, plus log konsentrasi A- dibagi konsentrasi HA nah sekarang kita tahu nilainya 1 sekarang nilai disini kalau misalnya ini adalah 1 banding 1 atau setengah banding setengah atau konsentrasi katakanlah yang sama maka kita bisa dapatkan kalau disini kan satu-satu ya bahwa PH itu sebanding dengan sama dengan PKA tadi PKA-nya KA-nya adalah 10-5 maka maka PH untuk asam asetat dengan sistem ini PH untuk asetat asam asetat sama dengan ya ini kurang lebih ya karena tadi saya sederhanakan sama dengan 5 nah ini adalah idealnya jadi idealnya konsentrasi apa namanya konsentrasi asam dan garamnya itu adalah sebanding konsentrasi garam dan ini adalah sebanding sehingga idealnya kalau kita ingin membuat buffer kita harus memiliki sistem di mana PH yaitu adalah sebanding dengan PKA kenapa seperti itu karena kekuatan asam kekuatan buffer itu dihitung dari seberapa banyak kita bisa naik atau turun satu PH jadi naik atau turun satu PH jadi contohnya bagaimana kalau disini satu nah sekarang kalau misalnya saya punya katakanlah saya punya konsentrasi ini tidak sama konsentrasinya misalnya disini itu adalah 0,1 0,1 disininya 1 contohnya seperti ini maka kita pakai saja persamaan siapa tadi kok saya bilangnya Glesius Kleberon kok saya kayaknya salah dengan nama nah ini persamaan tadi saya lupa nanti kita lihat ada di slide maka kalau kita punya seperti ini disini kita lihat lagi kalau PH sama dengan tadi PKA-nya 5 kalau dia 10 5 plus log log berapa disini A-nya 0,1 log 0,1 sama dengan disini itu PH-nya itu adalah berarti sama dengan 5 dikurangi 1 itu sama dengan 4 nah ini kalau misalnya terlalu jauh ya kita tidak bisa membuat buffer asetat dengan PH-4 ini turunnya terlalu jauh nah nanti biasanya yang ditanya seberapa seberapa banyak penambahnya disini asam yang bisa kita tambahkan supaya buffernya itu masih baik kita harus tambahkan asam jangan sampai dia itu sampai tinggal seperti ini berarti kan asamnya itu harus lebih kalau asamnya disini kan yang akan direksi dengan 1 ini saya menjelaskannya agak-agak kurang pas saya disklet tapi katakanlah kalau awalnya yang tadi ini adalah 1 dengan 1 jadi maksimum asam yang kita tambahkan itu adalah berarti kan 0,1 0,9 karena harus atau harus jumlah asam yang ditambahkan supaya buffernya masih dikatakan masih baik itu adalah harus lebih kecil dari 0,9 begitu jadi kalau misalnya ditambahkan hapless itu harus 0,9 nah ini saya kecepatan ya saya menjelaskan tentang buffernya sebenarnya agak kecepatan dengan cara ini oke ini mau dicatat kalau mau dicatat silahkan kalau di screen capture kalau perlu sudah belum saya mau balik ke slide nah kalau saya nggak pakai slide saya ngajarnya kayak gini kadang terlalu lancat-lancat mau nanya kok kenapa silahkan silahkan halo ikhlas tadi ikhlasnya iya pak mau nanya itu 10 pangkat min 5 sama 0,1 dapat dari mana ya pak apa namanya 10 pangkat 5 itu KA nya sama setat 10 pangkat 5 itu adalah KA nya sama setat nah 0,1 itu pengandaian saya jadi tadi saya buat pengandaian kalau misalnya saya punya disini disini itu nanti itu ada pertanyaan tentang kekuatan asam basahnya itu maksimalnya bagaimana ini logika yang tidak berunutnya nanti saya runutannya saya mau pakai urutan di slide ini tadi saya gunakan yang tidak runut dulu nah ini contohnya kalau misalnya saya punya konsentrasi CH3CO2 minusnya adalah 0,1 nah ini kan kita pakai persamaan ini konsentrasi CH3CO2 minusnya itu kan 0,1 konsentrasi A nya 1 log 0,1 kan minus 1 benar ya log 10 kan 1 jadi ini akan dapat PH4 kalau sistemnya itu adalah 0,1 dan 0,1 nah tadi definisinya adalah kekuatan asam basah itu adalah sampai dia berkurang 1 berkurang 1 PH berkurang atau bertambah 1 PH oke sampai situ ini mau dicatat dulu silahkan terus sudah saya kembali ya ke jalur yang benar oke saya kembali ya oke harus ini saja nah bagaimana kerja asam dan basah ya nah tadi kalau misalnya ini sistemnya adalah sekarang saya punya HA 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 itu tambah H3O plus H2O akan menjadi H3O plus H3O plus ditambah A minus nah sekarang apa yang terjadi dengan buffer kalau kita kita tambahkan asam asam tambahkan asam maka ini kan ini ya kestimbangan maka A minus yang akan bereaksi dengan H3O plus ya aminus bereaksi dengan H3O plus jadi dia akan menjadi HA HA yang akan dibentuk kalau asam reaksi akan ke arah produk kalau saya tambahkan basa ini kalau basa tidak ketulis tapi kalau saya tambahkan basa basanya OH minus ya OH minus nah ini lihat disini maka saya akan menambahkan ini akan menjadi H2O A2O A2O maka mungkin tambah H2O ditambah A minus jadi perhatikan ya jadi kalau misalnya jadi tadi yang saya sampaikan enggak benar-benar amat jadi untuk kekuatan asam dan basanya tadi saya agak terlalu nah karena kalau untuk seperti itu kita harus pakai persamaan MRA nah ini perhatikan dulu disini kalau misalnya ditambah basah ini asamnya nambah oke itu dulu ya jadi seperti itu tapi persamaannya disini jadi HA percuran amines amas oke debatir ya 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 oke sekarang kita lihat di sini ini soalnya agak konsepnya lumayan berat Hai kenapa pakai yang diajarkan namunnya tapi sebetulnya enggak terlalu susah juga dan sekarang kalian punya f-sini saya akut terlebih dahulu nah disini nah kalian lihat bahwa saya punya H plus ditambah dengan f-sini kan jadi plus ditambah cl-s ini adalah plus tambah f-s maka ini akan menjadi ef-f-f sekarang nah disini kita tulis aja untuk reaksinya kita tulis reaksinya disini akan membentuk hf ya maka disini saya tulis dalam bentuk ionik saja biar gampang n a plus ditambah f-s kemudian ditambah dengan h plus ditambah cl-s disini konsentrasinya katakanlah akhirnya itu saya pakai molnya saja ya kalau pakai mol berarti 0,1 kali 6,1 ini reaksi juga 0,1 maka dia akan menjadi n acl saya tulis kayak gini juga harusnya bisa saya mengurungkannya af ditambah cl-s menjadi hf ya sekarang ini adalah mula-mulanya ketika dia mula-mulanya berarti reaksi berarti kan disini karena perbandingannya satu banding satu ini akan jadi minus 0,01 ini juga minus 0,01 ini akan menjadi 0,01 tambah 0,01 juga nah sekarang ketika diakhir ini ini akan menjadi 0,01 kita hanya berakhir dengan n acl yang 0,01 dan 0,01 f ya berarti kalau misalnya memang seperti itu maka kita tidak membuat buffer ya karena kita berakhir dengan f saja nah sekarang bagaimana untuk B silahkan ada yang mau coba kita bisa membuat buffer dengan sistem ini Alvin ada Alvin ada Alvin ada menurut Alvin bagaimana jadi buffer atau tidak kita pakai saja disini Alvin pakai ini molnya dalam 0,01 kemudian ya sorry ininya adalah 0,02 ininya adalah naf-nya 0,2 hcl-nya 0,01 sehingga ketika bereaksi ini akan menjadi 0,01 ini ini bereaksi pembatas ini juga bereaksi pembatas sehingga diakhir ini adalah 0,01 dan ada hf nah sekarang kita punya naf-nya ada hf-nya ada maka ini adalah sistem buffer ini buffer menjadi buffer begitu ya jadi ingat lagi bahwa buffer itu itu harus ada asamnya atau ada basahnya atau ada basahnya ada garam ada asamnya dan ada garamnya garamnya asam atau ada basah dan ada garam dari si basah itu kalau tidak tidak akan sampai cde-nya silahkan kerjakan sendiri ya saya mau lanjut ada yang bertanya dulu bagaimana menghitung melurutan penyenggah ini tadi sudah saya jelaskan di awal tadi saya kecepatan semuanya saya berbatas nah ini sekarang kita punya asam asetat 0,55 molar ya ini 0,55 molar kemudian ada sodium asetat 0,45 molar ya nah kita lihat di sini bahwa ini tadi yang saya tulis ya kita punya kondisi awal tulis saja konsentrasi asam konsentrasi garamnya nah sekarang bagaimana untuk reaksinya kita tulis saja di sini positif bahwa ini positif X ini X ini X karena konsentrasi dibanding KA nya sama besar lebih besar dari 400 maka kita punya sistem ini KA sama dengan konsentrasi ini garam konsentrasi asam sehingga ketika dibalik X sama dengan konsentrasi asam itu sama dengan nah ini tadi yang saya sampaikan kan saya tulis lagi di dalam dulu atau saya tulis di sini ya ini sama dengan KA dikali dengan konsentrasi asam di sini konsentrasi asam saya tulis ini HA aja ya HA ya sebet dikali dengan konsentrasi aminus gitu ya ini aminus turun di sini kan perkalian jadi dikurangi aminus dikali haplis sama dengan konsentrasi asam nah kemudian untuk jadi PH dikali kamu saja log PH dikali dengan log konsentrasi minus log konsentrasi oke paham ya menghitungnya sekarang nah sekarang catatannya adalah bagaimana kalau misalnya di sini ada volume apa yang harus kita lakukan ini kalau saya tambahkan volume beda lagi ini katakanlah saya punya 100 mili ini biar masih gampang ini adalah 100 mili maka apa yang harus kita lakukan untuk awalnya bagaimana bagaimana ada dua cara ya cara pertama adalah kalian hitung ulang apa namanya molaritas awalnya molaritas awalnya berarti kan sekarang volumenya V2 sama dengan 100 tambah 100 sama dengan 200 nah berarti di sini sekarang M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 nah V2 nya 200 ini 100 kalau ini kan 100 kalau ini kan 100 kalau ini 100 mili kemudian setengah dari M1 maka ini semuanya tinggal dibagi 2 saja nah cara lain adalah kalian buat dulu molnya kali kan jadi mol ininya mol dalam mol tapi kalau misalnya nanti dalam mol harus ingat bahwa X nya masih dalam mol nanti X nya baru diubah apa namanya diubah lagi menjadi molaritas untuk mengetahui konsentrasi eh enggak akhirnya kalau pas disininya ya masih pas disininya tetap aja ya lebih enak ininya aja ya ini aja dibagi langsung nggak aja dalam konsentrasi tadi dalam molnya kalau misalnya dalam mol tetap nanti disini disininya harus dicari ininya kan dalam mol kita serimbang harus dibagi dibagi volume jadi balik lagi aja balik lagi jadi konsentrasi konsentrasi gitu ya paham? tidak oke saya mau diam kita harus enggak nah ini tadi yang saya sampaikan itu adalah persamaan Anderson Hasselbach tadi saya bilang nah persamaan Anderson Hasselbach itu yang tadi ini sudah saya jelaskan bagaimana kita dapat ini ya halo kenapa saya pikir nah ini bisa juga dipakai kalau misalnya POH berarti PKB selalu garam dulu ya garam dulu bawahnya bahasanya bahasanya Taksan oke sekarang kalau tidak ada saya tadi masih berpikir tentang ini kekuatan kekuatan asam tapi nanti ada nanti saya saya balik lagi nah sekarang disini apa namanya sekarang saya punya AA dan bahasa konjegasinya asam dan bahasa konjegasinya PKA nya itu adalah 4 kali 8,2 kemudian saya punya larutan penyangga yang konsentrasinya itu adalah 4,25 pertanyaannya adalah bagaimana hubungan konsentrasi asam dan konsentrasi bahasa yang mana yang benar kita pakai ya persamaan PH sama dengan PKA PKA log tambah ya tambah log konsentrasi konsentrasi A minus dibagi konsentrasi nah sekarang apa yang terjadi disini nah disini kita tahu ini adalah 4,25 ini sama dengan 4,8 2 sama dengan log konsentrasi A minus dibagi konsentrasi HA nah sekarang saya ubah bentuknya jadi log konsentrasi A minus dibagi konsentrasi HA sama dengan berapa ini? minus langsung aja dikurangi atau biar gampang ya karena ini kan saya buat aja kita ada 4,8 dan 4,2 sama dengan minus 0,6 kita buat antilognya sekarang buat saja antilog berarti konsentrasi berarti minus dibagi konsentrasi AA sama dengan apa kalau ini 10 pangkat 10 pangkat ada masih ada masih ada ada Vivina ada Vivina Vivina Peroja ada Vivina Peroja tidak ada gangguan suara saya kedengaran enggak? kedengaran pak oke ini yang ngomong siapa? Isbah Isbah 10 pangkat 0,6 iya 10 pangkat ini susah-susah 6 maka ini kan jadi 0, ya ini akan jadi kurang dari kurang dari kurang dari 10 kan berbandingan kurang dari kurang dari 1 oh koma berapa lah disini nah maka disini kita lihat bahwa konsentrasi A nya untuk mendapatkan nilai seperti itu bagaimana jadi? Atau ini sama dengan berapa sih? 10 pangkat 0,6 0,25 pak 0,25 sama dengan konsentrasi A minus dibagi konsentrasi HA dengan 0,25 maka A minus lebih besar lebih kecil dari HA lebih kecil? A minus harus lebih kecil A minus harus lebih kecil dari HA kalau dibagi juga kan A minusnya sama dengan dengan 0,25 kali HA berarti HA nya kan lebih besar gitu jadi ini yang benar disini nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus ditambahkan untuk memubah PH menjadi 4,7 4,7 berarti kan kita tambah ya yang ditambah apa? yang ditambah adalah A minus ya A minusnya harus ditambah berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus tambahkan bahasa dengan menambahkan bahasa kita artinya mengurangi HA menambahkan A plus begitu begitu ya oke lanjut ya nah ini lebih pelan dari yang saya rencanakan nah oke ini adalah suatu reaksi katanya ingin PH nya 3,9 ditanyakan apakah asam format dan garamnya merupakan pilihan yang tepat bila ia berapa perbandingan mol anion dan basah konjugat dan asam yang mol anion asam basah konjugat dan asam yang diperlukan nah disini diketahui bahwa PKA dari asam format adalah 3,7 karena dia PKA apa namanya dia itu 3,7 maka maka disini 3,74 maka 3,9 dikurangi 3,74 itu ada tentang 0,16 nah 0,16 ini baiknya dipakai tadi kita sama dengan 1,4 maka disini kita lihat kalau disini sekarang garamnya itu harus 1,4 kali lebih banyak dibandingkan dengan asamnya karena nah sekarang karena sekarang disini buffer yang ingin dibuat itu masih pada rentang plus minus 1 dari 3,74 maka kita bisa menggunakan apa asam format dan garamnya untuk membuat buffer 3,9 catatannya tadi ini harus lebih banyak garamnya ini ini sekali saja jadinya kan disini konsentrasi CHO2 minusnya harus 1,4 kali konsentrasi HCHO2 begitu gampang ya tinggal pakai ini saja yang tadi kita sudah lihat di atas kapasitas kapasitas buffer kapasitas buffer kapasitas buffer kapasitas buffer itu tadi sudah saya sampaikan apa namanya jumlah mol asam atau basa kuat yang diperlukan untuk membuat PH nya itu berubah 1 atau berkurang 1 lah pokoknya bertambah 1 atau berkurang 1 nah ini disini ini sebetulnya kalau kalian lihat pernah dulu ada soal UTS tentang ini ya jadi berapa maksimalnya yang harus diberikan ini lumayan agak konsep ya jadi kalau misalnya saya nah disini saya ada HA kemudian saya tambahkan OH minus ya disini dia akan menjadi H2O ditambah A minus nah di awal ya di mula-mula nah kita kan ada dulu ya mula-mula misalnya tadi kan saya bikin dia satu katakanlah ini satu ya nah sekarang berapa maksimalnya yang dimungkinkan ya kita tulis saja X saya tulis saja X disini maka disini ketika bereaksi nah ini maka disini ini kan yang jadi reaksi pembatas ya ini harus reaksi pembatas kalau tidak ini sudah tidak buffer lagi ceritanya kalau ininya habis nah sekarang ini contoh untuk penambahan basah untuk asam beda lagi kita pakai yang disini berarti nah sekarang disini ini konsep ini akan menjadi 1 minus X nah kemudian disini X minus X disini akan menjadi ini saya peduli ini saja ya ini X ini minus X disini plus X maka di akhir ini akan menjadi 1 minus X kemudian disini kemudian disini 0 disini 1 plus X nah ini ya kalau misalnya karena kan ini nanti untuk mengetahui nilai X X nah sekarang mau tidak mau sepertinya sih harus jadi bersamaan kuadrat jadi kita pakai lagi ya tadi bahwa dari definisi disini katakanlah disini disini adalah PH sama dengan PKA log konsentrasi K minus dibagi konsentrasi HA nah ini seperti ini konsentrasi asam dan basen sekarang 1 minus nah tadi yang saya sampaikan bahwa PH nya sekarang kalau misalnya kita tambahkan asam ya kalau bertambah asam berarti naik 1 nya itu nambah 1 nambah 1 berarti disini kalau ini sama dengan PH tambah sama dengan PKA sama dengan PKA sama dengan PKA sama dengan yang bisa dipilih disini sama dengan tambah atau konsentrasi yang ini 1 plus X X dibagi dalam 1 minus X nah ini begini sekarang ini sama dengan 1 sama dengan log 1 plus X 1 plus X 1 plus X X X X X 10 10 1 maka ini ya sudah tinggal pakai persamaan saja jadi disini ini kalau untuk kasus dia naik 1 nah untuk turun 1 bisa juga nanti nanti akan dapat ini kalian silahkan nanti bisa dicoba nah ini untuk kasus naik 1 untuk kasus naik 1 maksudnya dia ditambahkan basah berarti A minus ditambah maka disini 1 plus X sama dengan ini tinggal dikalikan saja 10 minus 10 X nah maka dihitung ini adalah berarti apa ini tuh 11 sama dengan saya tidak soal ini kalau ini nya 1 ini sama dengan saya tidak soal 11 dengan 11 X berarti X nya sama dengan 11 bagi 11 1 iya jadi maksimalnya juga 1 11 bagi 11 1 nah jadi artinya disitu adalah kita maksimal X nya itu X nya harus kurang dari 1 jadi kalau misalnya dia kurang dari 1 dia masih berkurangnya itu akan apa namanya tidak lebih dari 1 eh kalau misalnya berkurang 1 dia akan menjadi 1 kalau 1 nol banget nah ini ini persamaan inilah harusnya jadi nanti persamaan dia ini bukan sama dengan ini kalau sama dengan ini satu memang ini saya nyari yang jadi satu bang ini saya ada yang salah gak ya saya biasanya suka salah kalau kayak gini deh kalau udah kelamaan 10 10 10 oke saya ada yang salah maaf ya sebetulnya ini pak yang 1 plus X sama dengan 10 dengan 10 X jadinya 9 per 11 9 per 11 ya makanya saya bingung 9 per 11 X X 9 per 11 ya yelah pokoknya itu nanti tolong tapi kan ini balik ke sini bukannya jadi positif ya saya salahnya di mana ya itu yang ntar 10 kurang 1 jadinya pak gimana gimana 9 per 11 sih kan 10 kurang 10 X 10 kurang 10 X kurang 10 X pindah ke sini ke kirinya 11 X nah yang satunya oh iya iya bener 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 saya malah pindah ke kiri semua ya ya bener nah oke makasih nah sekarang bener lah jelas ya jadi X nya itu harus apa namanya lebih kecil dari 9 per 11 nah ini konsepnya bisa dipakai nanti ya terhitungnya nah ini kalau udah lama nggak ngitung kuadrat kuadran kuadran gini lama-lama jadi tumpul oke jelas ya untuk kapasitas buffer ini tambahan tapi maksudnya bagus lah untuk konsep tapi jadinya saya kelamaan ini Jumat kita harus ngebut ngebutnya kebanyakan dari yang saya pikirkan oke ada pertanyaan dulu kalau ini saya kasih tahu aja pokoknya salah satu yang ininya kan konsentrasi ya konsentrasi harus besar semakin besar konsentrasi semakin buffer itu semakin tahan nah kalau buffer ini tidak mungkin buffer ya tidak ada HA tidak ada A- itu jadi konsentrasi paling kuat ya ini silahkan dipelajari sendiri kalau ditambahkan asam masa tadi konsepnya sudah ada nah ini nah ini tinggal kalian cari saja PKB nya berapa kalau PKB nya terlalu besar dari tujuh ya tidak bisa nanti POH nya apa namanya POH nya apa namanya lebih besar dari tujuh jadi PH nya lebih kecil dari tujuh gitu ya oke ada yang pertanyaan dulu ini mohon maaf sekali saya terlalu lambat di oke tidak ada ya untuk asam poliprotik tadi seperti yang saya sampaikan saya berulang kali dari awal juga bahwa KA1 itu biasanya lebih besar daripada KA2 sehingga kalau misalnya kita berbicara tentang konsentrasi H3O maka konsentrasi H3O yang apa namanya konsentrasi H3O yang berasal dari KA2 itu akan sangat sedikit nah sehingga kalau misalnya kalian punya H2CO3 ya ini bisa di apa namanya bisa diandaikan saja bahwa konsentrasi nya itu yang memang benar-benar dari KA1 saja dari KA1 nah sekarang nah pertanyaannya adalah kalau misalnya kita buat saya pakai yang ini dulu ya sini ada perhitungannya lebih baik nah ini di sini contohnya vitamin C nah vitamin C adalah asam poliprotik nilainya mirip dengan yang tadi 10 pangkat minus 5 dengan 10 pangkat min 12 nah sekarang KA lebih besar dari KA1 lebih besar dari KA2 nah kemudian pertanyaannya adalah ini kan HC6H6O minus itu akan dipakai untuk disosiasi di KA2 nah tetapi karena KA2 nya jauh lebih besar itu bisa kita gunakan pengandaian pengandaian ini jadi sebetulnya kan disini itu ada minus ada minus tapi karena dia sangat kecil ya sudah kita andaikan saja bahwa ini X dengan X nah maka disini kalau kita pakai sistem ICE untuk sistem ICE untuk mengetahui konsentrasi asam nah kita bisa andaikan bahwa konsentrasi asamnya itu adalah disini KA1 disini itu adalah KA1 dikalikan dengan konsentrasi ini itu adalah konsentrasi asam konsentrasi HA nya saja nah ini cukup nah nanti bagaimana dengan kalau misalnya kita ingin tahu konsentrasi dari HC6H6O O6 gitu ya atau kalau tadi CO2 minus nya gitu ya CO2 minus nah kita baru pakai konsep yang KA2 konsep KA2 nah untuk di konsep KA2 nah disini sekarang kita punya persamaannya seperti ini sama saja nah sekarang kita tahu bahwa konsentrasi H plus karena dari H yang kedua itu sangat sedikit ya sudah ketika keadaan setimbang ini sama dengan konsentrasi yang di awal nah dari tahapan pertama kemudian kita juga bisa andaikan bahwa konsentrasi HC6 atau disini apa namanya ya HA kalau ini HA2 HA2 HA minusnya ini juga sebanding dengan yang dihasilkan di pertama kita pakai misalnya seperti ini ya nah pada kenyataannya kan tidak seperti itu ya nah disini konsentrasi ini konsentrasi ini juga kan ditambah Y eh sorry dikurang Y nah disini itu adalah katakanlah plus Y tapi kan karena Y nya ini sangat kecil nah ini Y ini sangat kecil nah ini di reaksi yang kedua ini adalah saya pakai yang tadi ya HA minus biar cepat ini akan menjadi H plus ditambah A2 minus nah ini ini persamaannya seperti itu nah disini HA minus minus Y nah ini karena Y nya sangat kecil nah maka dia akan sama saja dengan konsentrasi HA minus yang diperoleh di pertama begitu juga dengan konsentrasi H plus nah maka yang unik disini ya ini akan selalu konsentrasi Y konsentrasi Y ya konsentrasi Y atau konsentrasi kalau misalnya persamaan ini konsentrasi A2 minus itu akan sama dengan KA2 ini yang trik yang menarik disini jadi konsentrasi KA2 itu sebanding dengan konsentrasi apa namanya HA2 yang dihasilkan jadi kalau kalian punya H2CO3 nah berapa konsentrasi CO3 2 minus pada keadaan setimbang nah ini akan sama dengan KA2 nah gitu jadi sebetulnya kalian cuma perlu mencari nilai dari publish sejak cukup ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan Tadi kan kata bapak kan yang ianya boleh diabaikan diabaikan itu karena kecil sekali kan Pak sangat kecil itu kita tahu berapa sangat kecilnya itu dilihat dari mana Pak? balik lagi ke ini bahwa C itu harus lebih besar dari 400 saya pakai yang gradi aja dari KA nah sekarang kalau ini tidak bisa nanti semuanya jadi persamaan kuadrat jadi akan jadi persamaan kuadrat biasanya kalau untuk kasus seperti ini biasanya untuk contoh atau soal-soal yang poliprotik ya nah biasanya sih KA1 nya memang akan lebih besar dari KA2 tapi terkadang bisa saja si pembuat soal membuat misalnya ya misalnya KA KA1 misalnya konsentrasi yang dipakai di sini itu adalah 10-4 C-nya CA1-nya sama dengan maka kalau misalnya seperti itu ini ini tidak berlaku maka harus pakai 0,75 sama dengan X kalau misalnya ini tidak berlaku maka ini minus X ya ini jadi persamaan kuadrat kebayang gak? ini saya lebih besar dari 400 kali ya Pak iya lebih besar dari 400 kali KA tapi kalau misalnya dia tidak lebih besar maka tidak bisa penambdayannya nah kemarin kita sudah saya sudah pernah coba jelaskan ya kenapa 400 kita coba melakukan pengukuran nah itu tadi untuk asam basa lemah ya itu tadi silahkan ada yang mau bertanya tidak 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 ada ya oke kalau misalnya tidak ada ini silahkan kalian hitung sendiri ya untuk yang ini ini sama aja seperti yang dicontoh tadi ini dimana apa namanya ini yang seperti saya bilang ya bahwa konsentrasi H plus sama dengan udah KA1 dikali ini dikali konsentrasi K2 CO2 nah ini konsepnya berat tapi sepertinya di temannya singkat nah ini konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi H CO3 ini kalau misalnya apa kalau misalnya yang tadi kita mainnya dikonsentrasi yang besar kalau konsentrasi nya kecil ini harus tetap seperti ini tapi kalau konsentrasi nya itu lebih besar dari 400 kalau C lebih besar dari 400 KA kita bebas terus pakai dan di sini juga ya harusnya ini soalnya agak ini ya apa namanya si KA nya tidak diketahui jadi ini KA ini KA1 kemudian di sini ada KA2 nya jadi begitu ya ini OH ya gampang tinggal KAW ya tinggal ini saja konsentrasi HA3O plus nya tadi sudah diketahui dari KA1 ya sudah tinggal pakai KAW saja ini lumayan tapi silahkan di dipelajari lagi oke jadi hari Jumat saya akan menyinggung sedikit tentang PH polibasa mungkin ini sama dan kemudian kita akan masuk ke titrasi titrasi ini saya lihat bahwa nanti yang penting di sini ada kita beberapa kejadi ada beberapa kasus kasus kalau misalnya kita titrasi asam kuat plus basa kuat maka kita garamnya netrang asam lemah plus basa kuat maka kita menghasilkan garam yang garam yang bersifat kalau garam dari asam tadi bersifat 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 berakhir dengan garam yang bersifat asam nah ini apa konsekuensinya dengan PKA ini sorry dengan dengan PH PH titik ekivalen PH titik ekivalen di sini adalah 7 PH titik ekivalen di sini adalah lebih besar dari saya itu suka salah lebih besar dari 7 di sini ini lebih kecil dari 7 nah ini konsekuensi nah nanti kita akan pelajari ini masih akan kaitan jadi hari Jumat mudah-mudahan sudah mulai bisa latihan jadi tadi saya belum sudah buka pilih-pilih tapi makin waktunya jadi nggak apa-apa ya terkadang saya melambat supaya pemahaman jadi lebih baik tapi kembali lagi bahwa semuanya bergantung nah sekarang saya akan membagikan slide tadi yang saya bilang sepertinya silahkan dipelajari saja tapi ini tolong jangan dibagikan ke kelas lainnya itu sudah ada di chatting bisa dilihat halo bisa oke sudah ya nah oke karena waktunya kita sudah lewat sudah mau jam 12 mungkin saya cukupkan pertemuan kita hari ini nanti tanya jawabnya di hari Jumat saja oke selamat belajar untuk ya enggak enggak Jumat silahkan pelajari lagi apa nama kesetimbangan asambasannya sehingga hari Jumat nanti kita sudah bisa latihan dan seperti yang saya sampaikan nanti Jumat minggu depan opsional boleh masuk boleh tidak saya buat sebagai tutorial saja kita akan bikin tutorial sebelum ujian hari Jumat depan juga oke saya cukupkan pertemuan kita hari ini sudah enggak lewat kita berdua dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah semoga kita semua dalam keadaan sehat setelah limat tab